Pemirsa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhir tahun lalu membuka posko pengaduan warga di 44 kecamatan. Posko pengaduan ini merupakan upaya pemerintah untuk lebih responsif dan cepat menanggapi keluhan warga. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, November tahun lalu meresmikan 44 posko pengaduan di 44 kecamatan DKI Jakarta. Posko pengaduan warga ini merupakan upaya pemerintah Provinsi DKI untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Posko pengaduan warga di kecamatan Joharbaru, Jakarta Pusat sendiri sudah menerima sekitar 100 pengaduan warga. Camat Joharbaru Abdul Khoir menyatakan warga di Joharbaru rata-rata mengadukan permasalahan saluran air yang macet, pepohonan di sekitar jalan dan pemukiman serta IKTP. Rata-rata mengenai masalah permasalahan di wilayah, saluran air mampet, penopingan pohon, terus juga pelayanan di bidang masalah KTP. Nah hari ini kita permasalahan di bidang bantuan pangan dan tunai BPNT mengenai keningganda, terus juga mengenai kemacetan lalu lintas, pedang kaki lima itu. Sebagian besar bisa diatasi oleh tingkat kelurahan dan kecamatan. Warga kecamatan Joharbaru merespon baik adanya posko pengaduan warga ini. Pelayanan dari pihak kecamatan dinilai komunikatif dan responsif dalam memberikan solusi. Tadi saya mengadu soal di depan rumah saya yang terletak di jalan percetakan negara 2 nomor 23 itu, trotoarnya dibuat tinggi begitu, tinggi jadi mobil nggak bisa masuk. Kalau saya parkir di jalan raya kan sekarang disk hub sering kontrol, nanti banyak bisa dikempesin atau mobilnya ditarikkan. Nah itulah masalahnya, karena mobil nggak bisa masuk ke halaman, halaman depan rumah saya itu. Wah saya rasa bagus sekali dek, saya baru tahu 2-3 hari yang lalu, hari ini pun saya datang agak terlambat, langsung diterima dengan baik, langsung dileani, terus langsung dijawab katanya hari Senin nanti mau diperbaiki. Bagus sekali dek. Prosedur pengaduan yang dibutuhkan sendiri sangatlah mudah. Warga cukup mengisi formulir pengaduan yang disediakan, serta membawa fotokopi KTP. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada akhir tahun lalu meresmikan 44 posko pengaduan warga di 44 kecamatan yang ada di DKI Jakarta. Dengan adanya posko pengaduan warga ini, diharapkan kecamatan dapat responsif untuk menanggapi keluhan-keluhan dari warga, sehingga warga tidak perlu repot-repot ke balai kota untuk menyampaikan pengaduan. Nah, untuk prosedur penyelesaian aduan dari masyarakat ini sendiri, nantinya posko ini akan selalu dibuka tiap hari Sabtu, mulai pukul 8 pagi sampai 11 siang. Dan keesokan harinya, di hari Minggu, setelah aduan terkumpul dari Sabtu, pihak kecamatan akan mengecek ke lapangan untuk mencari solusi dari aduan itu sendiri. Dan jika di tingkat kecamatan tidak dapat menyelesaikan solusi dari pengaduan tersebut, akan dibawa ke balai kota pada hari Senin. Anggita Ulandewi, Rangga Samudera, Berita 1, Jakarta.